Intro Rangkaian kereta api Argo Semeru Anjlok di lintasan stasiun Sentolowates selasa 17 Oktober Kereta api jurusan Surabaya-Gubeng menuju Gambir itu melintas dari arah timur menuju Jakarta Saat melintas di kilometer 520 plus 4 pada pukul 13.15 KA tersebut Anjlok ke arah lajur berlawanan Naas datang KA Argo Willis relasi Bandung-Surabaya-Gubeng dari arah barat yang tengah berhenti luar biasa Namun, karena jarak Argo Willis dekat dengan jalur berlawanan alhasil kereta menabrak rangkaian kereta api Argo Semeru Melansir antara tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut tetapi sedikitnya 9 orang mengalami luka-luka baik ringan maupun sedang Data ini masih bergerak karena ada beberapa yang ditangani di rumah sakit berbeda ujar petugas PMI Kulonprogo Iqbal Taufik Di sisi lain, kereta api Indonesia Persero menyebut sejumlah perjalanan kereta api akan terdampak dari Anjloknya kereta Argo Semeru dan kereta api Argo Willis di petak jalan Sentolo, Wates FVP of Corporate Sekretari KAI Raden Agus Dwinanto Budihaji mengatakan kedua jalur rel antara Wates Sentolo untuk sementara tidak dapat dilalui KAI masih berupaya untuk mayang vakuasi para penumpang Bagi perjalanan kereta api yang akan melintas di wilayah Wates Sentolo KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan oper stepan jelas Agus dalam keterangan resminya selasa 17 Oktober 2023 KAI juga menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat insiden ini ya ini pEMBICARA 0.01